Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di doang rekanat Fakultas Da'wah dan Komunikasi UINRADEN FATAH Palembang Tepatnya pada hari Senin 28 Agustus 2023 Telah berlangsung kegiatan Forum Group Discussion Antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi UINRADEN FATAH Palembang Dengan Universiti Teknologi Mara Malaysia Berikut liputannya Forum Group Diskusi Bersama Universiti Teknologi Mara Malaysia Dilaksanakan di ruang rekanat Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri RADEN FATAH Palembang pada hari Senin 28 Agustus 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berserta jajarannya dan para dosen Universiti Teknologi Mara Malaysia Kegiatan ini diisi dengan kata sambutan Penandatanganan kerjasama antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan Universiti Teknologi Mara Malaysia Penyerahan souvenir antara kedua belah pihak Dan penyerahan dana infak kepada Pelajar Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dilanjutkan dengan Forum Discussion Dr. Ahmad Saripudin MA Mengatakan saat ini telah Menandatangani MOA Antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan Universiti Teknologi Mara Malaysia Tindak lanjut dari MOA ini Bahwa akan berkolaborasi Harapan saya dari MOA ini Akan ada aksi-aksi seperti kita Melakukan kegiatan webinar Atau mereka menyampaikan undangan Untuk melakukan kompetisi internasional Berupa ide-ide inovasi Baik dosen maupun mahasiswa Associates Prof. Dr. Nurazila Zainal Mengatakan kerjasama di antara Komuniti Research Management Universiti Teknologi Mara Malaysia Dan juga Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kerjasama ini sangat memberikan Manfaat kedua industri Saya harap dengan adanya MOA ini Kita dapat memberikan dampak Yang lebih bagus bagi kita semua Alhamdulillah hari ini sudah termetrailah Kerjasama di antara Fakulti Bisnes dan Management UITM Negeri Sembilan Dan juga Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Palembang Seperti ini saya merasakan Kerjasama ini sangat memberi manfaat Kepada kedua-dua universiti Yang pertamanya dari segi Knowledge transfer Between university and countries Di antara UITM dan juga Pelajar-pelajar di Indonesia Apa yang kami rencanakan sebentar tadi Mungkin kami akan adakan webinar Ataupun kami akan datang sekali lagi Untuk memberi lecture Ataupun guest lecture kepada Pelajar-pelajar di sini Di situ kita ada transfer of knowledge Between the countries Dan fokus kami yang kedua adalah Research collaboration Kita akan membuat lebih banyak publikasi Dalam indeks yang Impaknya yang tinggi Dan kita akan juga mengadakan Beberapa Pertandingan inovasi Yang melibatkan Dua-dua Jabatan Fakultas di sini Dan juga fakulti kami di Malaysia Itu yang kedua Dan yang ketiga adalah Community engagement Kami memberi bantuan kepada Pelajar di sini Ataupun community di sini Dan kami juga menjemput Dosen-dosen di sini Untuk ke Malaysia Untuk menyertai sebarang Community engagement di sana Tindak lanjut dari MOA ini Tadi sudah saya sampaikan bahwa Kita akan kolaborasi dalam tiga hal Pertama terkait dengan Akademik Akademik itu kita bisa Mengundang mereka Untuk menjadi guest lecture Di Fakultas Dabaran Komunikasi Atau sebaliknya kita Dari dosen kita Yang diundang Atau mengisi Sebagai guest lecture Di YTM Khususnya di Cawang Di Negeri Sembilan Malaysia Itu yang pertama Yang kedua Kita akan join research Research collaboration Dalam hal ini Kita akan meminta mereka Untuk menjadi team Reviewer Di jurnal kita Yang ada di Fakultas Dabaran Komunikasi Baik jurnal Wardah Atau jurnal-jurnal yang ada di Prodi Yang ingin meningkatkan Peringkat Sinta aja tentunya Dan ketiga Kita akan join terkait dengan Kalau mereka itu istilahnya CSR CSR Jadi pengembangan Katakanlah Service Community Service Atau Community Engagement Pengembangan Masyarakat Atau kalau bahasa kita ini Pengabdian Jadi pengabdian masyarakat itu Mereka pengabdian masyarakatnya Kan mengunjungi tempat-tempat Yang termasuk di kita hari ini Yang menerima bantuan dari mereka Kita juga bisa melakukan Pengabdian kepada masyarakat Di negeri sembilan Atau mereka Kita ajak bersama-sama Melakukan pengabdian kepada masyarakat Di wilayah Di Sumatu Selatan Di Palembang Itu bentuk ketiga Jadi harapan Apa namanya Tindak lanjut dari MOA ini Adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Di Fakultas Dabaran Komunikasi Itu berapa-apa Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Andi Gilang Beserta kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!